Dan kita ke informasi selanjutnya, pada tanggal 7 Januari kemarin genap satu bulan pengerjaan pengupasan jalur hijau untuk mendukung pembangunan proyek MRT Jakarta. Ya, meski menciptakan kemacetan di sejumlah ruas jalan lokasi pengerjaan, namun masyarakat diminta bersabar hingga proses pengerjaan tersebut selesai. Dan berikut laporan Carlos Michael dan Francisco Smenta dari Jakarta. Jalan Sudirman Namun hingga kini masih dalam proses pengerjaan. Pengupasan jalur hijau ini untuk menggantikan jalur lalu lintas saat nantinya dilakukan proses konstruksi fisik MRT yang memakan sebagian jalur cepat. Pengupasan ini dilakukan untuk memastikan jumlah lajur tetap sama sekalipun nanti akan dilakukan penutupan saat pengerjaan konstruksi fisik MRT. Pengupasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pada saatnya nanti tidak terjadi kemacetan yang cukup parah akibat rekonstruksi tersebut. Dan pengupasan jalur hijau ini ialah perataan Taman Median dan kemudian diaspal dan disejajarkan dengan jalan. Nanti pada prosesnya Taman Median akan ditutup menggunakan pagar seng. Dan ketika dilakukan pembuatan jalur bawah tanah yang memakan jalur cepat di kedua arahnya di Jalan Sudirman, Taman Median itu akan dijadikan jalan yang terhubung dengan jalur cepat. Namun tidak seluruh Taman Median di sepanjang jalan tersebut akan dikupas. Pengupasan hanya dilakukan di titik-titik halte MRT saja. Di setiap titik pengupasan memakan 300 meter jalur hijau. Pada atapan sebanyak 4 stasiun yang akan dibangun yakni di tempat saya berdiri saat ini di depan Ratu Plaza, Istora Senayan, Bendungan Hilir, dan Setia Budi. Jarak antara stasiun dirancang sejauh 1 km dan pekerjaan proyek ini diperkirakan akan selesai pada akhir Januari 2014 ini. Dan hingga kini proses pengerjaan masih terus berlangsung dan diharapkan masyarakat terus bersabar. Karena bagaimanapun proyek yang dilakukan ini akan terus membuat kemacetan yang cukup parah di sejumlah lokasi yang menjadi tempat pengerjaan. Carlos Michael, Transisus Menta, Berita 1, Jakarta.